Halo teman-teman, ketemu lagi di Fable Dome Kita lanjutin ya Jadi, di tahun yang ke-16 nih Kita sudah mencapai City Milestone City Dan itu udah kanok semua guys Kemarin juga kita udah bikinkan rumah baru disini Dan tadi guys Kalian perhatikan, ini ada yang beda nih Ada Grand Theater disini, kok bisa bang? Ternyata ini guys Foundation-nya itu Nggak harus terkonek kotak gitu Nih, aku bisa delete foundation yang di 33x3 ini Kalau nggak salah ini 3x3 kan Nah, betul 3x3 guys Itu gue delete Dan gue ganti menjadi Tether Jadi, mereka kena semua tuh guys Tuh, kena semua tuh Enak banget, jadi ya bisa kayak gitu Aku baru sadar kalau bisa kayak gitu guys Dan satu lagi, quest-nya Udah kelar nih, untuk yang Agnes Gue coba claim ya Kira-kira Ini dia objektif terakhir teman-teman Kayaknya kita bakal tamat nih Untuk di-persing sekarang ya BTW ini pasukanku udah Udah aku train lagi ya Tuh, udah ada 5 squad Ini ya teman-teman Kita disuruh taruh Palace Wow Guys, sesuai rencana awal Gue bakal taruh disini Kita lihat dulu ya Bentuknya gimana nih Foundation-nya sampai 200 teman-teman GG nggak tuh Tuh, bisa sampai segitu guys Yaudah, fix Area sini Semuanya bakal menjadi Area-nya palace Gitu aja kali ya Kayaknya jangan langsung semua ya Jangan langsung semua guys Kita bikin yang simpel-simpel dulu nih Segini dulu mungkin ya Aku nggak bisa guys Oh, minimal 5x5 Kalau yang ini Oke Yaudah, gini nih Aku ambil 3 ke kiri Dan 3 ke kanan Nah, begitu Begitu ya Guys, disini banyak banget bangunan loh Ada living quarter Disini ada fish hall Tempat makan kayaknya ya Ini apa nih Wedding hall Ada ministry Aduh, banyak banget teman-teman Oh, ini kayaknya tempat menteri-menteri nih Ministry semua nih Ministry-ministri gitu guys Oh, begitu Betul Semuanya ministry ya Jadi bangunan utamanya tuh yang ini guys Living quarter Bisa bangun cuma satu doang tuh Must connect to main hall Lah, oh gitu Oh I see Jadi harus gitu guys Kalau di belakang bisa nggak bang Bisa Bisa tuh Tapi kayaknya jelek deh Ditaruh di samping Kayak gitu ya Tengah ya Coba ya Nah, itu satu guys Ini fish hall Wow Keren sih ini guys Nih, kalian bisa berimajinasi Bentuknya kayak gimana gitu kan Intinya Connectin aja Tuh, gue bikin gitu ya Bikin random ya Bikin random guys Berarti Bener sih Aku harus bikin Fondationnya seluruh dulu ya Karena ini gede banget Gede banget guys Yuk, kita Ambil lagi segitu Sisa seratus lagi teman-teman Oh, mungkin ini untuk jalan guys Nah Kalau ini untuk jalan Ya kan ini untuk jalan Katakanlah untuk jalan Berarti Nah, disini nih Batasnya nih Oke, tersisa berapa nih Sekitar 34 lagi guys 34 lagi Oke Tersisa 10 Ini pas 10 harusnya Tuh Sisa 1 Bodo amat Guys, 6 ribu Ini bakal amat banget sih Mungkin gini ya Kita kelarin dulu bangunan utamanya Jadi yang ini bakal gue remove dulu Dan itu juga Oh, gak bisa Ini harus dibangun katanya guys Oh, yaudahlah Ini di paling depan ya Kiri aja deh Nah, gitu Let's go Ini palace kita Oh, cuma bisa 1 Iya guys Gak bisa banyak-banyak ya Dilimitkan ke 1 doang Oke Dan ini bakal cukup lama Lihat 100 iron 100 plank Dan brick Untungnya kita punya semua ya Oke Berarti gini guys Untuk mempercepat proses Ada baiknya Kita ngebangun dulu Kuli bangunan ya Eh, dimana sih itu Oh, ini Ini Nah, ini Ini aku taruh lagi Aku kan banyak banget nih Yang unemployed Ada 8 guys Tuh Aku coba prioritaskan yang ini dulu ya Nah, begitu Satu lagi deh Satu lagi guys Jadi bisa nambah 6 lagi nih Orang yang kerja Biar cepet Nah, gini Yuk kita tambah guys Bebas aja ya Bebas Bebas Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Tuh Biar cepet teman-teman Apalagi nih Oke lah Itu gak apa-apa Guys, sambil menunggu Kita coba explore yuk Siapa tau ada yang belum terpakai Nah, ini gak bisa dipakai ya Yang prismatic liquid tuh gak bisa Sebentar Hero ku mana? Nah, ini nih Hero nya disini Kita coba explore dulu ya Ini apa nih? Oh, bener Ini apa guys? Belum kita cek Ada penyihir loh Guys, ada penyihir guys Coba ya Coba ya Kita inspect Ayo Ayo Nah, kita cek dulu guys Lah, kok gak bisa? Oh, ini bisa nih Di belakang Di belakang Witch heart Oh Kita bisa mengusir si penyihir ini guys Nih, bisa menggunakan novelty Atau kita surpa setahun Yang mana hunger kita menjadi double Gak mau dong Yang ini dong Nah lo, hilang lo Ternyata itu sumbernya teman-teman Dikasih buff negatif terus ya Gara-gara witch itu Oke Kita cari lagi yuk Sebelum kita menamatkan Seri sekali ini Aku harus cari dulu nih Sesuatu yang belum kita explore Nah, ada lagi nih Oh, gak bisa Harus dibeli dulu ya Oke, sebentar Ambil orangnya Teritori Aduh, duitku segitu guys Pajaknya gue turunin ini Soalnya Naikin dulu ya Naikin lagi ya Happiness-nya tinggi kok Aku naikin lagi deh Nah gitu Ini naikin juga gak? Tuh, jadi 85 ya Yaudahlah 85 aja guys 85 aja lah Biar duit kita cepet Jadi bisa anuk ini Tuh Yaudah itu dulu Kita explore dulu yang bisa Tapi lagi-lagi guys Ini mestinya dekorasi lagi nih Nah, liat tuh Tuh, dekorasi lagi Ini Star Combat Aku gak bawa pasukan Kita coba yuk Coba yuk Tuh, tuh, tuh Solo aja Soloin aja guys Tuh, menang kan Karena level git udah gede banget Udah level 11 coy Yuk lanjut lagi Kita akan explore semua Eh, ini apa? Oh, pohon biasa Di atas sini Adakah? Ada batu Guys, ada batu guys Mari kita buka dulu yuk Aduh, batu seribu Oh, pas, pas Bisa kok, bisa kok Nah, itu dia Eh, mana ini? Kita liat nih Ini apa ini? Bisa gak kesini kamu? Bisa ya? Kira-kira dapat apa Temen-temen? 20 nobility Ah, ini aja nih Gimana nih? Kita liat lagi Combat lagi ya Oh, melawan golem guys Menang gak nih Kalau kita duel Melawan golem Golem batu ya Kalau dilihat Kalah ini golemnya Gue speed ya Ayo Pasti menang ini guys Nih, demik kita Seratusan ya Kita bisa ngeliat demik musuh Gak? Gak bisa guys Walaupun darahin 6 ribu Gak bisa dia ngalahin hero kita guys Essence of life Nah, ini equipment baru guys Oh, itu equipment baru tuh Menambah 25% darah Mending ini Tuh, kita pake ya Loh, aku dapet ini dari mana Temen-temen? Laurel Laurel red Gak tau Berapa itu item ini? Berapa ini? 10% Total damage To any enemy It hits Gak tau lah Oh, ini Jadi setiap kali musuh Kena ini Kena damage gitu ya Oke Tapi mana musuhnya? Gak ada lagi guys Ayo Mana lagi Disini gak ada tuh Ada bibah ya Gak ada Gak ada lagi yang bisa di explore nih Disini Coba kita tengok Betul sekali Gak ada lagi Berarti udah semua ya Gak ada yang kelewat ya guys Oke Gak ada lagi guys Yuk kita fokus sekarang Menyelesaikan Ini Nah, ini 65 nih Masih lumayan banyak Kok gak ada yang kerja kesini ya? Oh Kita gak ada iron Guys Bener Gue kira yang 70 ini itu iron tadi Sorry, sorry Kita gak ada iron Pantesan mereka lama guys Yaudah Kita harus trading Kita tukar sama Senjata ya Senjata nih Tukar sama senjata guys Oh mahal banget Ternyata senjata cuy Wih Senjata ini mahal banget Nah Lumayan Kita tukar senjata aja Oke Kita udah dapet Nah, itu ditaruh dimana BTW temen-temen? Apa dia langsung tiba-tiba muncul disini? Oh Eh gak, bukan disitu Gak tau deh Pokoknya nanti dia muncul di Stockpile yang mana gitu Temen-temen Pokoknya random ya Random lah Yang jelas Tadi udah dibawanya kesini tuh Udah dibawa kesini Itu dia pegawainya Bener ya Tuh 20-20 Berarti 60 dong Oh iya pas Pas tuh 60 Berarti mulai dibangun nih Temen-temen Dan ngebangunnya itu Cukup lama nih Wih Udah mulai keliatan cuy Tapi sayangnya kecil banget ya guys Dia malah manjang ke belakang loh Oke, oke Tuh Sudah kelar guys Misinya berubah lagi Third date Wow Ini misinya susah nih Lihat nih 500 roti 500 bunga 1000 anggur Dan 2000 sayur Waduh Guys Agnes ini mintanya banyak banget nih Ini nih Ini Ini flower farmku Aku tambah lagi ya Satu orang Biar cepet Kayaknya untuk sayur bakal cepet tuh Tuh Udah segini aja guys Dia memproduksi ya Yang paling lambat itu Kemungkinan sih roti sih Iya sih Aku harus tambah roti lagi nih Ini apa nih Fish supply Oh Ada sesuatu yang muncul Yang baru guys Tab baru Nanti kita cari tau ya Aku akan coba Tambah dulu Bakery Aku punya orang-orang yang Anggur Masih banyak Mungkin bakery lagi yuk Oh ini nih Bakery Kira-kira taruh mana guys Atau Mau gini nih Gue mau coba taruh Disini temen-temen Nah ini bakal gue hancurin Empat Empat bangunan ya Kita coba yuk Jadi idenya gini guys Ini gue hancurin Nah gitu kan Habis itu aku taruh bakery Kok gak bisa guys Wait sebentar Harusnya bisa ini Oh masih ada pondesinya Nah sip Begitu Ya harusnya cuma bisa Ngarang kesini ya Tuh Jadi aku perlu tambahin lagi Berapa Tiga rumah ya Tiga rumah Oke tiga rumah guys Bisa kok Bisa kok ini Kita perlu balikin lagi Tiga rumah Tiga rumah Ah ini gak usah Lihat aja Itu rumah pertama Ini rumah kedua Dan ini Rumah ketiga Tuh Bisa guys Keren gak tuh Jadi aku taruh bakery Satu disitu Selain dia memproduksi roti Dia juga menambah Desirability ya Yang hijau-hijau ini nih Yang hijau-hijau kayak gini guys Begitu Di kiri Kalau aku taruh kiri Bisa juga sih guys Desainnya jadi unik kan Jadi kalian bisa berkreasi Kayak gitu nih Ini ada tether di tengah Disini ada bakery Dan rumah-rumahnya tetap ini Tetap ada semua Ini apa nih 200 coin 2 sword fighter Gak usah lah Kita udah banyak banget Pasokan ya gak sih Gak usah Gak usah Dan terus gini Kita bisa ningkatin reputasi ya Nih kirim messenger Kayak gini guys Kirim aja tuh Kita tingkatkan semua reputasi Nah gitu Kirim aja semua messenger Oh gak ada gak ada messenger Oke Sudah jadi semua Bakerynya 2 biji guys Tambahan baru Nah winter lagi Jadi selain aku harus Nyelesaikan misi ini Kita harus selesain ini guys Tuh kekurangan lagi Iron Temen-temen Sama stone brick ya Aku perlu stone brick juga nih Stone brick tuh dimana ya Produksinya ya Woy nih Ini nih Udah 2 sih Mau tambah lagi Mungkin gue taruh disini aja deh Guys Gimana guys Kita taruh disini Nah disitu 1 Ini ini apa sih Oh Ada ini Ada orang Oke Pantasan aku gak bisa ngebangun Kita inspect dulu Nah Ini bu positif nih Temen-temen 20% Mau kayu atau batu ya 10% kayu atau batu Batu bisa habis Mending kayu deh Iya gak sih Kayu ya Kayu ya Nah gitu aja guys Hihi Dapat bu positif kita cuy Noble Temen-temen Noble pertama Sudah datang katanya Oh berarti udah kelar ya Bangunan tadi Oke New population milestone Sekarang kita sudah berada Di big city 200 coin ke keluarga Kocak Next milestone nya adalah Small kingdom Tapi kan Gak ada lagi yang ini guys Tuh Picture nya kan gak ke unlock Sekarang masih early access Jadi Gak ada ya Aku coba cek lagi ya Nah kan gak bisa kan Ini juga gak bisa Tembok Tembok gak penting Gak ada yang diserang juga Ini dekorasi nih Oh dekorasi dong Clock tower Lighthouse Nah ini penting ini Nah disitu aja lah ya Terus kita kasih jalan Ketengah situ Oke Guys aku pengen cek Noble kita udah jadi Sudah jadi kan Terus gimana Kita cek dulu Oh yang bekerja disini Harus orang-orang Dari kondominium Waduh Kita kekurangan dong Temen-temen Kekurangan orang nih Dan jauh banget nih Jadinya gue bikin Kayak gini guys Mengarah kesini ya Nih gue mepetin Yang dua kali dua ini Gue mepetin banget Kita build ya Nah ini mepet banget nih Jadi bentuknya kayak gitu tadi Keren juga ya Tuh udah ada commoner Oh iya ininya air Dan lain-lain ya Sumur Nah sumurnya Aduh gak bisa lagi disitu ya Yaudah yuk Sumurnya disitu Di depan Ini drenasenya Ah drenasenya Lalu disini Oke dua ya Di depan sama belakang Udah lengkap Ini ada quest Force donation guys Kocak juga ya Masa kita disuruh Donasi terpaksa Jangan lah Udah ambil tuh Nobility tuh Nah ini apa nih Aduh Gak usah Kalau gak salah Banyak tuh Griff tuh Banyak banget Ngapain ya Yuk guys Kita tunggu dulu guys Terus sama dekorasi ya Temen-temen Kita banyak dekorasi dong Oh Ada harvest guild Meningkatkan Kecepatan harvest Begitu guys Ini baru nih Mungkin gue taruh sini deh Ditaruh di tempatnya Ini ya Hero Di samping Hero quarters Cocok gak sih Gak tau deh Biarin ya Untuk progressnya Baru sampai sini Jadi aku mau coba Explore lagi guys Dekorasi Kayaknya ada Yang mesh mesh kemarin Nah Kayak gini cuy Kita udah bangun Lighthouse Nih ada Ancient stone guardian Wow Guys Taruh dimana nih Kayaknya cocok disini sih Nih disini nih Di deket Barak-barak ini ya Bentar ada satu lagi nih Clock tower Ini kayaknya bagus nih Kalau ditaruh disini guys Clock tower Ini ada jamnya nih Wih keren sih ini Jadi dibawah ini jam ini Ada air mancur Nah ini akan aku jadikan Dekorasi Patung ini ditaruh mana ya Aku harus cari Tempat yang cocok Yaudah disini aja ya Hehehe Disini aja guys Jadi orang-orang yang lewat jembatan Akan memandangi ini Tuh Gak apa-apa deh Kita habisin aja Bahan-bahan Nanti kita trading aja Kalau kurang BTW ini Oh baru 2 nih yang keisi Oke kita isi lagi Tuh Udah 5 full ya Oh Udah jadi yang ini temen-temen Lihat Buff positifnya langsung muncul 10% Lebih cepet ya Mengharvest Ini apa nih Give resource Guys Kalau aku punya 3-4 ini 72 floor Dan Ikan ini Kita bisa meningkatkan Buffnya By 5% lagi katanya Waduh Keren juga ini Mekaniknya guys Tapi aku kurang Floor Floor Gak ada floor kita guys Kita beli aja Yuk kita beli yuk Oke 500 aja Nah gitu guys Coba ya Kita give Apa yang terjadi Bener temen-temen Kecepatan harpes Meningkat 15% cuy Nah ini Lagi dong Kira-kira Seberapa sih maksimalnya Temen-temen Jadi cepet banget ini Kita harpesnya guys Wah ini OP sih ini Sangat OP Telur Tetap aja Kita kekurangan tepung ya Yaudah Kita trading lagi yuk He he Trading lagi Loh Gua give lagi guys Sekarang ikan Telur dan roti Kayaknya bakal Gua maksimal Kan deh ini Buffnya ini ya Sudah 35% Temen-temen Kayaknya cukup Segitu dulu ya 35 dulu deh Soalnya ini juga loh Orang-orang ini Setiap kali aku trading guys Itu Abis itemnya guys Jadi harus nunggu dulu ya Oke Lumayan cuy Kita udah Ah udah selesai nih Clock towernya udah Ininya udah Ini apa sih Kenapa anda Nyangkut dia guys Oh gak Iya bener Nyangkut ini kayaknya Kenapa ini Tuh bener Teleport Stuck Public home Nyangkut dia guys Oke berikutnya Temen-temen Kita lanjut lagi Kebangun Ternyata guys Di sebelah kanan Ada dekorasi tuh Kayak tembok Pohon Ya kan Kayak kastil-kastil gitu Guys Kayaknya yang ini nanti deh Aku mau bikin yang ininya dulu nih Ya kan Kita bikin ini dulu yuk Mungkin gue pengen coba yang fish hole Karena disini ada fish supply Nih kita coba yuk Gimana kalau begini Atau dimepetin Eh kalau dimepetin jelek ya Iya jelek Jangan-jangan Jangan guys Nah gitu Kita coba satu-satu ya temen-temen 50 semua 50 50 50 30 Seharusnya cukup Oke cukup Guys Keren banget guys Ada fish hole Ini Ini perlu apa Oh perlu noble Eh noble kita ada berapa guys Gimana ngeceknya Ada 2 per 20 Ini kah Oh Ini cuy Coba lihat Ini noble Gak bisa digerakin guys Coba kita lihat lebih dekat Astaga Keren sekali ya Workernya 2 noble Dekat banget ya Oh jadi mengubah Juice Menjadi fish supply Yang ini temen-temen Oh begitu Paham 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 Oke Ini apa nih Kumpulkan 10.000 Koin di hadiahi 1 noble Temen-temen Boleh Gak ada waktu kan Gak ada guys Gak ada waktu Yaudah terima dong Tidak sulit Oke temen-temen Satu lagi ya Untuk episode kali ini Mungkin gue akan Taruh satu lagi Karena aku cuma punya 2 noble Jadi untuk ngebangun Yang lain ini Itu kayaknya Gak bisa deh Ya kan Karena pro noble ya Nah paling wedding hall guys Wedding hall Lah salah dong Ini harus dipindahin dulu Kalau gitu Temen-temen Untung bisa dipindahin guys Guys Untung bisa dipindahin Kalau gak bisa dipindahin Kocak banget Mahal itu bangunnya Oh Harus begitu Berarti Ya gak mau Ini Ya kebalik ya Kesini ya Oh bener Aku taruh di sebelah kanan ya Pantasi banget guys Design kastilnya ya Pantasi sekali Nah ini bisa Bisa dipindahin kemana ya Kedepan sini Jelek Jangan Jangan depan situlah Nah Mungkin kayak gini Dulu aja Tuh Pindahin kesitu aja dulu ya Yalah gitu Dulu aja guys Nanti kita cari Design yang lebih rapi ya Mumpung ini bisa dipindahin Gak kayak yang ini Ini gak bisa dipindah loh Gak bisa dipindah ya Harus di delete dulu nih Nih Cannot relocate attachment Padahal ini attachment loh Kalau kalian perhatikan Ini adalah attachment tuh Tuh Di bagian attachment ya Tapi bisa dipindah guys Tuh Sangat menarik ya Oke yuk Satu lagi 50 70 50 Kurang semua Aku akan beli Berarti disini guys Yang dekorasi kayak gini Itu kan gak bisa Di dalam sini ya Ya paling nanti Di luar-luar sini ya Gak tau deh Belum Belum kebayang sih Aku mau dekor yang ini lagi lah Hehehe Depannya mana Gak tau Ini masuknya Di mana orangnya Oh ini toh Salah ini guys Putar dulu yuk Putar dulu Putar dulu Putar dulu Sorry Nah itu bener Kita kasih aja nih Dekorasi nih Apa ini Fontaine Oke Ini apa Gazebo Gazebo Nah Terus Ini aja lah nih Tuh Gue taruh pohon ya Dan sedikit Lagi Kelar guys Wedding hall Wuuu Kita Bisa Menikah nanti ya Tapi disini Belum bisa Nih True Lopes Gibney Mendapatkan 5 nobility Setiap 20 hari Wow Keren sekali guys Oke temen-temen Segini dulu ya Untuk gameplay Di Fable Dome Guys Kita udah merengkati Endgame banget ya Jadi ini adalah Bangunan terakhir Yang bisa kita lengkapi Tapi kayaknya nanti Gue perlu ngumpulin Banyak barang Kayaknya guys Terutama iron nih Gue perlu ngumpulin Banyak banget iron Terus kita juga Ini nih Ini OP banget nih Temen-temen Harvest guild Sekarang Buffnya 35% Kecepatan panen Mungkin gue bakal naikin nih Sebanyak-banyaknya ya Bisa gak sampai 100% ya Jadi 2 kali lipat guys Gitu ya Nanti kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya